Sampai di kalimat Di dalam Al-Fatihah Melahatkan Urus Poh Selain Poh Bukan melahatkan Poh Karena Poh itu tidak ada di urus Al-Fatihah Walau Polid Tidak ada Adanya Walau Polid Tidak ada Polid Bedanya apa Makronnya Pol Itu Lidah Di samping kanan Atau di samping Kiri Lidah Di samping kanan Di dinding kanan Atau di dinding Kiri Pabuknya masing-masing Walau Polid Jadi pipiknya yang kanan Atau yang kiri Tidak ditemperin sama lidah Agak lembut Walau Pol Walau Pol Kiri Walau Pol Bukan di depan lidahnya Di bawah gigi atas Walau Pol Itu Walau Polid Pol Pol Salah Tidak ada Huruf Al-Fatihah Bo Itu tidak ada Tidak ada Tidak ada Dalam Al-Fatihah Bo Bo Tidak ada Dan ke huruf Bo Ada Nyombo Nah bagaimana Skrip saya Dikung Selama ini Dengan makhrat Ada Ya Pembaca-pembaca Al-Fatihah Mengajari kita Buat lakihan Makhrat Di rumah Paling enak Dari huruf Ijahiyah Dari huruf Alif Sampai Yang Melatih Diri Kita Sendiri Bagaimana Biar Kita Mahlat Kita Benar Tidak ada Yang salah Diajarin Dikatakan Sebelum Ijahiyah Yang Pengen Kita Ucapin Tambahin Alif Tapi Alif Nya Dipad Hakan Contoh Bagaimana Pengen Tau Nih Makhrat Nyebat Di Masjid Tambahin Alif Di depan Pasahin Alif Guruf Ijahiyah Disukun Ap 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 dua-dua-dua hendak aku itu hoh terlalu ham udah ada jadi kalau lu buat latihan dari hamil sampai yang di rumah belajar yang ada orang belajar depan orang malu tidak ada orang malu itu wajib harus tahu wajib biar sebarangin kita nggak bisa kita tahu diri oh saya emang kurang nih apa saya orang makhluk saya harus gimana sih saya pelajarnya melihat YouTube musik paling dua menit tiga menit pindah yang lain jangan belajar sendiri gimana caranya setiap huruf hijaiyah tambahin alir hati itu huruf hijaiyah yang kita pengen tahu makhluknya suku bagiin kopi mau sama bagiin tangan jalan kaki ya ya terus Terus Memang Halim Halim Fatahir Suhul Fijayah Suhul Apanya Ah 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 Terus Terus Sendiri Sehingga hanya Sehingga kurangnya Dalam Atau Dalam Elah 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 Apanya Po Apa semua sampai hari sampai habis berhijai jelas kemudian ruku kemudian ruku kemudian ruku kemudian daripada fardu-fardunya sholat adalah ruku ruku bahasa indonesia ini udah kalau mau indonesia lagi mumpuk tapi mumpuk atau ruku seperti apa dan diwajibkan untuk membungkuk batasan minimal orang ruku wajibnya orang ruku batasan minimal wajibnya kanalu rukata huruf batai kedua tangannya memperoleh atau meraih kedua dengur atau kedua tangannya memegang kedua dengur itu minim jadi kalau yang tangannya pendek sekiranya kira-kira oh segini nggak kuduk kalau pendek tangannya terus dia maksain ini bagian normal ini bagian postur tubuhnya normal sekiranya kedua telapak tangan megang kedua ini bagian dan diwajibkan di dalam ruku itu makni ini ruku ruku ini gerakan ibadah ibadah yang khusus ada di umatnya Rasulullah SAW ruku cuma ada di umatnya Rasulullah SAW yang berlaku kewajibnya teman nih karena ini gerakan yang khusus setelah diutusnya Rasulullah SAW sebelum-sebelumnya belum ada di dalam ruku enak kan kita ini punya kelebihan banyak kita ini dapat kelebihan luar biasa sebabnya sebab tadi kita bayangnya nanti cuma baru satu ibadah gerakan sudah diistimewaikan dengan Allah sebab Rasulullah SAW ya itu saya gerakan ruku dari Nabi Allah Isa sampai Nabi Allah Adam enggak ada di gerakan ruku ibadah kepada Allah berdiri ada duduk ada sujud ada ruku enggak ada khusus mati dari Muhammad SAW dan ruku dan ruku baca dan ruku 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 apapun itu segala hal yang enggak layak enggak pantas buat Allah kita suciin itu kalimat Subhan Subhanallah apa apa Allah itu diperanakan Subhanallah Allah itu punya anak Subhanallah Allah itu disalim Subhanallah Allah Allah itu ada di atas Subhanallah Allah itu ada di bawah Subhanallah Allah itu ada di bawah Subhanallah Allah itu ada mata bisa dikentuk Subhanallah kita sucikan Allah dari segala yang enggak pantas kita sucikan Allah dari segala yang enggak pantas Bahasa Arab itu beda kalimat beda artinya beda kalimat beda artinya kenapa kau tidak jalil jalil artinya aku besar kalau jalil kalau adil didefinisikan oleh para ulama dari Tafsir Al-Kamil Al-Kamil dhatan wa sifatan ya yang paling sempurna dari segi dhat dan segi sifat itu adil dhatnya dhatnya sempurna sifatnya juga itu kalau adil kalau jalil kalau jalil Al-Kamil Al-Kamil sifatan yang sempurna dari segi sifat aja dhatnya belum tentu sempurna tapi enggak Kadir Subhanallah Rabbi Al-Kadir artinya sama aja udah enggak kalau Kadir Al-Kamil Dhat yang sempurna cuma dari segi dhat nya sifatnya belum tentu tapi kalau Allah ketika ruku maka mencari akan Al-Maudim Subhana Rabbi Al-Maudim Maha Suci Tuhanku yang maha sempurna secara dhat dan secara sifat itu kenapa ini dari mana ini turun bacaan ketika ruku Subhanallah Al-Maudim ya ketika itu Rasulullah S.A.W. mendapatkan Wahi melalui Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Ka'ala yang panggalan karimannya adalah Fasabih Bismi Rabbika Al-Azim ada penggalan ayat ya dalam Wahyu Fasabih Bismi Rabbika Al-Azim Maka Maka Sucikanlah Tuhan dengan nama yang paling agung Kemudian Rasulullah S.A.W. Maka hatis melantunkan kepada para sahabat dan baca itu Wahyu Kemudian Rasulullah mengatakan Ija'aluha Fi Ruku'aikum Jadi itu bacaan di Ruku'aikum Jadi itu bacaan Ruku'aikum Jadi itu awal-awal Kenapa yang bisa S.A.W. Ada ayat Fasabih Bismi Rabbika Al-Azim Kemudian Nabi Muhammad menyatakan Ija'aluha Fi Ruku'aikum Jadi dua jahat di Ruku'aikum Memang ada dua riwayat Riwayat yang pertama Al-Imam Muslim menyatakan di dalam hadisnya mengutip Ya Kenapa jadi Subhana Rabbil Al-Azim Subhana Rabbil Al-Azim Karena di sini ada dua Ada Subhana Rabbil Al-Azim Ada Subhana Wabiham Amin Wabiham Syed Jadi Riwayat pertama seperti itu Riwayatnya keluar Sinti Aisyah Ceritain kepada para sahabat Dahulu Rasulullah S.A.W. kalau 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 lagi Ruku Bacaannya Subhana Rasulullah S.A.W. 攻 Nah para ulama, para ulama fikir menyatakan dua-duanya dipakai Itu subhanarubiyaladzim Emang ada dua orang, jadi jangan bingung mati Kalau belum, enggak, kalau saya enggak bacanya, enggak dua-duanya itu Al-Azim wabihamni Salah satu, iya udah memang ada riwayatnya Jangan nanti salah Oh ada lagi riwayat, subhanarubiyaladzim Kalau Imam Haddad, jadi ini dua riwayat sama, tapi enggak satu ucapan Jadi Imam Haddad bacanya Subhanarubiyaladzim 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 Wabihamni Tapi Imam Haddad, ada yang baca subhanarubiyaladzim Itu digabung Imam Haddad cara gabungnya Subhanarubiyaladzim 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 Kalau jadi Imam Dan makmumnya orang-orang umum Makmumnya halayat ramai umum Paham? Imam lebih dari tiga bacaan sunnah ruku Subhanarubiyaladzim Subhanarubiyaladzim Lebih dari tiga makroh Nah Kalau makmumnya umum Umum Maksudnya apa ya? Musorlah atau masjidnya lalu-lalu orang Emang dia pilih waktu Cuma orang umum Lain lagi Kalau Imam Soalatib jadi Imam makmumnya makmum yang khusus Maksudnya makmum yang khusus? Bahkan ulama menyatakan apa maksudnya Maksudnya makmum khusus? Itu aja dan juga Makmumnya senang dengan ibadah Kalau dipanjami sholat Kalau dipanjami bacaan Itu baru boleh tambahin Dari tiga bacaan ruku Menjadi lima menjadi tujuh Ataupun sebab Itu boleh Paham? Jadi kalau jadi gimana Minta di mal Itu makmum minta umum apa? Umum Timom bensin Jadi umum gak? Rest area Umum gak tuh makmumnya? Umum Jangan panjang bacaan Subhanahu ala rupi ala rupi Diga kali Subhanahu ala rupi ala rupi Subhanahu ala rupi ala rupi Jangan buah-buah rupu ngaji Pertama sholat kita sendiri Sholat sendiri Mau beri dulu beberapa kali Benar-benar Senang sendiri Kenapa? Atau jadi imam Tapi makmumnya khusus Maksudnya khusus yang senang sama Dipanjangin bacaan sholat Senang sama ibadah Tau semuanya Oh ini makmum saya semuanya Memungkili aja udah Dia-dia aja udah 20 orang Dan dia senang sama ibadah-ibadah Tahunya bahkan Karena subhanahu ala rupi ala rupi ala rupi ala rupi ala rupi ala rupi Boleh gak? Boleh Harus semua dia bilang Oh imam wazari Jadi sebelum sholat Harus tahu Minta penyematmu dulu Jangan sama apa Tentang-tentang lu buruk Aku masih minta sama gue Moham Jalan nanti mundur dari gue Wah Jangan begitu Imam wazari bilang Tanya dulu Satu yang bilang Enggak boleh Lebih dari tiga Baca langsung Bacaan sunnah Rupu ala rupi 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 Sini Sunnahnya di Lebih dari tiga makro Kalau kita jadi imam Yang makmumnya orang-orang Oh Tapi kalau kita sholat sendiri Boleh Atau imam makmumnya Yang makmum yang ribau Mau Bacaan dimanjangin Dan kita tahu Ya Boleh sampai menjadi lima Sampai tujuh Dan juga dengan sepurnanya sepuluh Jelas Jelas Subhanahu wa'l-adhim Wa'l-adhim Ruku Wa'lillahi Ruku adalah gerakan Ibadah Khusus punya umatnya Rasulullah SAW Kenapa Karena dahulu Orang-orang Arab Sebelum Nabi Muhammad Sebelum adanya Sebelum diutus Rasulullah Arab itu udah ada Bangsa Arab Yang bikin catok bangsa Arab Yang bikin catok bangsa Arab Dari sifat Dari akhlak Itu adalah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Setelah itu Rasulullah Bangsa Arab Cakap Rasulullah SAW Kenapa Bahkan di dalam Ruku Dahulu Orang Arab Orang Arab itu Paling gak mau Namanya Ruku Anti Ruku Sujud Apa lagi Sujud Namanya Ruku Paling obat Orang Arab Sebelum adanya Rasulullah Sebelum adanya Rasulullah Sebelum adanya Rasulullah Itu benar-benar kita jatuhin diri kita kepada Allah SWT Jatuhin Jadi wajibnya Allah Rukun di dalam celah Ruku dan sujud Gerakan Ruku dan sujud adalah wajib Fardu Rukun Kenapa Jatuhin diri kalian Aku adalah jatuhin diri kalian Dulu amal Bahkan ada kan dalam sejarah Kalau pedangnya mereka jatuh Atau pecutannya mereka jatuh Ini bangsa-bangsa Arab Sebelum Rasulullah SAW Kalau jatuh Mereka gak mau langsung ambil Didimin dulu Sampai gak ada orang Lalu diambil Saking sumbong Maka datang ya Rasulullah SAW Ngajarin akhlak semulia-mulianya Akhlak Di syariati rukun dan sujud bagi hamper-hamper umat Bahkan dikatakan dahulu Begitu syariati rukun datang Turun dari Allah Sholat ada di dalam sholat ada rukun dan sujud Ada satu bangsa Arab Yang mereka jahilnya Tanya Yang artinya dalam pertanyaannya Ini orang Arab Oh Muhammad Mewajibin kita Rukun dan sujud Gerakan ibadah kepala Tuhan Dia itu Muhammad yang ngaku nabi Belum lama Enggak saya gak mau Dia di Islam Tapi begitu tau Pas kewajiban sholat datang Dan rukun sholat ada rukun dan sujud Kemudiannya Dia cengkal Dia gak mau Dia kontra Saya gak mau Saking sombongnya Sifat sombongnya Masih ada Belum kedidik Akhirnya diambil pasir Diambil tanah Ditaruh Kalau begini saya mau Tapi kalau taruh Tidak saya ke bawah Saya gak mau Enggak mau Gue ikutin Berasanya Muhammad Tidak lama Dari besok Bintu mati dalam Padaan murtad Wa gila Wa gila Wa gila Ya Allah Dulu yang kurang ajar Kuah lutan ya Dulu yang kurang ajar Orang Rasulullah Kuah lutan Entah kuah lutan taubat Di pelan Dalam Kekeliling subscribe Baiklah Diulur Dan Artinya Belum Enak Kalau diulur Dikumpulin Peradabnya Amin Ibarat abu 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 Bisa cepat taubat, bisa dapet langsung harga Telah lu deh Ya Rasulullah Sekarang yang kurang ada yang harus dihukul Biar ngumpuk Salahannya Biar ngumpuk kurang ajaran Boleh ngumpuk Enggak ada tanda ngaling-ngaling Enggak ada yang ampun Alhamdulillah Semoga kita selamat Semoga dengan gerakan Bacanan kita Subhana Rabi Al-Radi Maafkan kami Yang kami telah donakan kepada Kita ini masih kurang Jauh dari kekurangan Setiap hari Lima waktu kita baca Setiap hari Lima waktu, satu waktu Satu waktu Subhana Rabi Al-Radi Minim 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 dua Minim dua Dua Sholat semua itu dua Nah seharian itu berarti Subhana Rabi Al-Radi Tapi seharian Berapa beban yang kita berharga Dua Cuma kekuatan da Semua Semua Kita gak luput dari dosa Bukan berarti yang ngomong lebih suci Yang ngomong lebih kubuk Dari orang yang kubuk Yang ngomong lebih yang kubuk Semoga kita selamat wajibkan gerakan ruku udah wajib minimal wajiban gerakan ruku kedua rukunnya yang selanjutnya dikelak ruku wajiban dan rukun juga Tumani Tumani ini diamnya anggota tubuh setelah gerakan sebelumnya itu apa? diamnya anggota tubuh digerakkan ibadah tersebut sekadar kalimat subhanallah maksudnya dengan kalimat sekadar waktu sekadar detik kalimat subhanallah subhanallah jadi kalau dari beliri ruku ruku subhanallah itu minimal Tumani minimal wajib itu makinah diamnya anggota tubuh diamnya anggota tubuh digerakkan tersebut sekadar kalimat subhanallah di sujud juga begitu diamnya anggota anggota tubuh digerakkan tersebut di gerakan apa aja? entah digerakkan ruku, entah digerakkan ibadah, entah digerakkan bulu biar berbawa sujud, entah digerakkan sujud, diamnya anggota tubuh seluruhnya sekadar kalimat sama iman suha imim. dari beli ruku, suha imim. sekadar itu saja ya? bukan kita apalagi kalau kita baca suha na ravi al-adhimi. ravi habbihanbi subhanah ravi al-adhimmi. ravi hamih Hai dapatkan keberkahan Pak ini berita sedikit tentang rukuk ya keingat di zaman Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW mu'jizatnya yang bukan bukan apa ya bukan manusia doang yang disuruh sujud atau rukuk kalau manusia rukuk dan sunjur berduk kepada selain rukuk haram Hai hal-hal sahibat apapun manusia nabi-nabi rukuk sampai nabi gaul siapapun nabinya haram kalau ketinggian ibadah murdara tapi kalau mu'jizatnya Rasulullah SAW itu ada seorang baduin ya baduinnya orang prosok banyak sekolah kagak haji kagak apalagi nabok baduin yang mau tahu ngadepi rukukullah SAW ya Muhammad SAW antarladi tes umum nabiyahnya eh engkau yang ngaku-ngaku nabi nabi buat ibu kita itu dulu tuh oh kalau ngomong kagak adain nabi nanti orang engkau yang ngaku-ngaku nabi trout perosten rasulullah SAW dunjukin kepada saya kehebatan yang gak pernah saya lihat dunjukin rasulullah SAW apa yang kau mau? dia mikir-mikir waduh ini bukan orang pendidikan nah itu pohon panggil panggil terus kalau dia nyamperin kau aku percaya sama aku pada aku beribad panggil itu pohon secara logika mungkin gak pohon kucing lo panggil masih ada kaki sapi dipanggil masih ada kaki kambing dipanggil masih ada kaki pohon dipanggil memang ada kakinya panggil itu waduh dipanggil dengan sejauh mengendami Muhammad sejauh melihat itu waduh dipanggil ditambah dengan isyaratan itu pohon korma bapak pohon korma itu perlu gak bisa itu bisa kalau pohon korma itu bedeng itu dikatakan gerakan pohon korma itu gerakan gerakan hidup gerakan 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 terus gaunnya pohon berapa meter lebih dari 5 meter jarak sampai di jalan burda ada burda dari orang di sini sampai jalan sampai depan rasulullah tiba-tiba ditanya nyuruhnya cuma tapi ke pohon begitu dihadapan nabi kita Muhammad dia punya dahan dia punya daun dia punya akar langsung sujudi kepada nabi kita Muhammad 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 ini begitu dipanggil di setelah hari ke depan Muhammad ke 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 walaupun itu binatang kalau kita panggil datang masih hebat juga tapi masih ada kaki Ya, 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 ini pokoknya Sebenarnya Allah Tuhan jadi ibu-ibu Nyakanya, ya Allah Antara Rasulullah Izin kan aku Cium, apa ya, sujud kepadamu Dilarang oleh Rasulullah Izin kan aku rokok kepadamu Dilarang oleh Rasulullah Izin kan aku cium keboi tangan-tangan Dikasih oleh Rasulullah Izin kan aku cium keboi tangan Bukan sujud ke orang Bukan kita nyembah Adik, jaman Nabi Muhammad Yang cium keboi tangan sama Rasulullah Tuh, betul itu, kisahnya pakai baca yang benar Ini wahabi kadang Yang gondol Kepul, kisahnya kecewa Kok boleh cium keboi tangan Kita sujud ke orang Kafir Di kiri gak dikirutakan Yang dikirutakan Yang dikirutakan Itulah Ya, darinya Ohan yang sujud dan lukum Di hadapan Nabi Muhammad Muhammad Salam Allah Semoga tidak nanti Selalu sujud kepada Allah Selalu sujud kepada Allah Selalu sujud kepada Nabi Muhammad Muhammad Salam Allah Salam Allah Alhamdulillah Tidak Nanti akan terbuka Biar mantap ibadahnya Kan kamu bersemester Capur bulan kakak Terimbulan kakak Ya, bagus ya Biar mantap Selamat menikmati Selamat menikmati